Pemirsa Presiden Jokowi Dodo akhirnya menentukan sikap guna mengakhiri kistru di tubuh KPK dan kepolisian. Selain mengangkat Komjen Badrodin Haiti menjadi calon Kapolri, Jokowi juga akan mengeluarkan kepres pemberhentian sementara bagi Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Wicoyanto. Lebih dari satu bulan, Presiden Jokowi Dodo akhirnya mengambil keputusan soal polemik calon Kapolri. Presiden tidak memilih Budi Gunawan sebagai Kapolri yang telah mendapat persetujuan DPR, melainkan mengajukan roh Kapolri Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri yang baru. Komjenpol Badrodin Haiti merupakan satu dari enam nama yang telah direkomendasikan Komisi Kepolisian Nasional menjadi calon Kapolri. Maka hari ini kami mengusulkan calon baru yaitu Komisaris Jendera Polisi Dr. Andes Badrodin Haiti untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perpatilan Rakyat sebagai Kapolri. Yang kedua, saya memutuskan Saudara Komisaris Jendera Polisi Budi Gunawan untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi Kepolisian Lebring Indonesia agar makin profesional dan dipercaya masyarakat. Kontribusi ini dapat dilakukan dalam posisi dan jabatan apapun yang nanti diamanakan. Komjen Badrodin Haiti menyambut baik keputusan Presiden. Baginya, keputusan tersebut merupakan kepercayaan sekaligus tantangan. Selain itu, ia juga telah berkomunikasi dengan Komjen Budi Gunawan yang kabarnya telah menerima sepenuhnya keputusan Presiden. Apa yang jawabannya beliau? Ya, semuanya mendukung. Enggak ada masalah. Menerima apa ya? Pak Budi Gunawan menerima ya? Beliau 100% legowo dan menerima apa yang diputuskan oleh Presiden. Setelah mengajukan Komjen Pol Badrodin Haitim jadi calon Kapolri, Presiden juga mengeluarkan Kepres untuk pemberhentian dua pimpinan KPK yang berstatus tersangka, yakni Ketua KPK Abraham Samad dan wakilnya Bambang Wijoyanto. Tim Liputan, Global TV Jakarta. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dan salah satu komisioner lainnya Bambang Wijoyanto ditetapkan sebagai tersangka. Standar etika di komisi itu, setiap pimpinan yang dinyatakan tersangka harus mengundurkan diri. Lalu bagaimana kelanjutan nasib KPK? Abraham Samad boleh saja mengingkari tuduhan yang ditujukan kepadanya. Boleh juga membangun opini bahwa kasus yang menimpa dirinya adalah rangkaian untuk memberangus KPK. Benarkah demikian? Menurut Undang-Undang KPK, setiap pimpinan dan pegawai KPK dilarang bertemu dengan pihak ketiga. Undang-Undang yang sama mengatur bahwa setiap pelanggaran ketentuan itu termasuk perbuatan pidana. Dan Ketua KPK ternyata melakukan perbuatan terlarang itu. Yang ajak asal saya, saya diajak temannya Pak Abraham yang menawarkan diri. Bisa ketemu, ya saya oke-oke aja mau diajak. Tidak hanya itu, Abraham Samad juga diduga terlibat pemalsuan dokumen yang melibatkan Veriani Lim. Bahwa isi pertemuan saya tidak tahu apa-apa, tetapi pertemuan itu ada. Dan saya mengantar mereka-mereka tamu itu. Inilah saya dicaci. Itulah sebabnya banyak pihak termasuk para pembayar pajak berharap agar Presiden dan para pihak terkait senantiasa menjaga KPK. Agar KPK dapat terus melakukan tugas mulianya mengawal upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Tim Liputan MNC Media melaporkan.